Halo Peace People, kali ini gue mau kasih makan arowana pake daging ikan lele guys yuk kita beri makan dulu nih dimakan gak ya ya tentu dimakan dong jadi untuk jenisnya sendiri arowana ini adalah arowana silver brazil ya ukuran maksimalnya bisa mencapai 1 meter guys pemberian pakannya sendiri simple, kalian bisa kasih ulat hongkong, jangkrik, pelet juga doyan ikan-ikan potong kayak gini juga bisa dan manfaat dari ikan lele sendiri itu bisa mempercepat pertumbuhan ikan guys jadi ikan kalian kalau mau cepat gede ya kasih ikan lele kayak gini guys biar cepat gede oke kita kasih lagi guys ya dimakan lagi, ternyata dia doyan banget nih jadi untuk pemberian pakan sendiri bagusnya ya seperti ini nih satu-satu gitu dimasukin jangan kalian beli ikan emas misalkan banyak langsung dimasukin semua ke tanknya semuanya gitu kan itu jadi membuat ikan kalian jadi males kalau mau mentalnya ikan kalian galak ya kayak gini kasih makannya jadi disini itu dia gak sendirian dia ada temennya atau tanknetnya TSN ya nah dimakan lagi wow ini seru sih kalau kasih makan ikan-ikan predator tuh keseruannya dari sini dari mereka makan arowana tuh lahap banget makannya ya guys sekarang kita kasih makan ikan danio pink zebra nih pakai daging ikan lele jadi mereka mau gak nih ya sebenarnya tuh pink danio ini bukan ikan predator ya ini tuh lebih ke ikan-ikan aquasip-aquasip gitu guys gue mau coba aja nih supaya mereka mau gitu kan soalnya ikan zebra tuh termasuk ikan jahil sih menurut gue jadi disana tuh ada udang juga tuh ada udang malah-malah dimakan sama udang tuh ini udang itu gue kesiniin taruh disini tuh ya buat makan si danio zebra gitu kan jadi malah jadi tanknet mereka ini gak apa-apa sih dan ternyata dimakan juga guys oleh si pink danio ini mungkin karena dagingnya agak keras dia gak bisa makan semuanya selanjutnya ada ikan patin guys jadi bukan ikan patin aja sih ada campuran ada molly juga ada main fish juga tuh coba kita kasih ikan lele apakah akan dimakan oleh mereka karena sebenarnya gue pernah kasih ikan cere dimakanin juga sih sama ikan patin coba kita kasih ikan lele mau gak ya kayaknya gak mau deh oke peace people kita lanjut ke ikan selanjutnya piranha jenisnya piranha jenisnya red belly piranha ya atau perut merah gue kasih mereka ikan emas aja nih karena kalau ikan lele agak keras gitu guys dia gak bakal dimakan juga sih kita kasih kita coba kasih mereka ini gila langsung dikejar jadi ya beginilah ketika piranha makan sangat sadis jadi untuk kalian yang takut atau ngeri kalian bisa tutup mata sekarang ini tuh masih di akuarium ya apalagi di sungai amazon gitu kan lebih mengerikan lagi mungkin tapi menurut gue sih ikan piranha itu kagetan ya atau dibilang penakut sih makanya mereka hidupnya bergerombol ya karena mereka biar keliatan lebih kuat gitu lebih tangguh bahkan di alam liarnya sendiri ikan ini bukan predator puncak loh teman-teman bahkan piranha itu apa ya sering dimaksa oleh ikan-ikan yang lain ikan-ikan yang lebih besar atau ikan-ikan yang lebih puas gitu loh kayak aligator, arapaima, wolfies, ya kayak gitu loh reputasi piranha tidak semengerikan di film-film ya namanya juga film kan suka dilebih-lebihkan begitu dan yang terakhir kita kasih makan musang guys pakai telur rebus untuk jenisnya gue kurang begitu tahu ya ini jenis musang apa ya untuk kalian tahu boleh komen di bawah jadi gue itu bisa kasih dia makan buah-buahan sama daging-dagingan gitu kan telur juga sering ya beginilah oke teman-teman terima kasih sudah mengikuti keseharian gue ngasih makan ikan-ikan peliharaan sama si musang nih guys namanya dodo nih si musang ini namanya dodo nah buat kalian yang baru gabung boleh subscribe, like, dan share juga teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu dan untuk kalian yang udah subscribe, like, dan komen gue ucapkan terima kasih semoga panjang umur dan lancar rezekinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati